mohon nanti saya diingatkan ya dosen itu kalau sudah ngomong seringnya lupa berhenti baik Bapak-Ibu sekalian ini tadi penamanya sudah perkenalkan nama saya Muhammad Syukur dari Fakultas Pertanian IPB kemudian ini adalah media sosial yang bisa nanti kita berteman itu ada Instagram Facebook kemudian video itu ada di YouTube gitu ya Twitter dan ini ada semula juga kemudian topik yang saya angkat adalah varitas bunga sayur juga banyak orang IPB berarti ya buru besar IPB ya serius nah enggak enggak serius-serius amat Bapak baik nah ini jadi saat ini itu penduduk perkotaan sekitar 45% dan nanti ke depan itu 70% penduduk itu di dunia berada di perkotaan barangkali Indonesia belum terlalu setinggi ini tetapi akan mengarah ke sana dan bagaimanapun itu pangan adalah sesuatu yang sangat penting saya kira itu pengantar saja namun demikian kondisi kita dalam konsumsi buah dan sayur ini kelompok buah dan sayur itu baru 43% dari yang direkomendasikan dari rekomendasikan itu sekitar 400 gram per hari gitu ya nah kita baru rata-ratanya 43% jadi 167-178 dan konsumsi buah dan sayur penduduk di perkotaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan padahal sebetulnya produksi sayuran di pedesaan itu yang lebih banyak nah ini juga ada penurunan juga konsumsi sayuran sehingga harapan kita dengan diskusi seperti ini kampanye seperti ini terjadi peningkatan ya untuk konsumsi sayuran nah padahal sayuran sendiri ini sangat baik untuk kesehatan memang tidak untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan protein sayuran itu untuk memenuhi kebutuhan vitamin mineral dan serat ya vitamin kita tahu berfungsi untuk menjaga kesehatan kemudian ada ada antioksidan di sana untuk melawan radikal bebas kemudian mineral itu agar kinerja tubuh dan organ terjaga dengan baik intinya adalah sayuran itu sangat penting ya dalam menjaga kesehatan kita utamanya dalam suasana pandemi COVID-19 nah ini ada beberapa penelitian bahwa sayuran nanti kita akan bicara atau nanti di lain waktu bisa kita diskusikan tentang kelompok-kelompok urban farming ada microgreen ada hidroponik ada naman dalam pot dan kandungan sayuran bahkan diteliti juga bahwa microgreen gitu ya ada vitamin C gitu ada vitamin E dan sebagainya dalam keadaan microgreen itu sangat tinggi ya vitaminnya dan ini adalah penelitian kami tentang kandungan vitamin dan antioksidan untuk tanaman yang warna-warni ini saya coba okra hijau dan okra ungu ternyata okra ungu itu kandungan antioksidannya lebih tinggi dibandingkan dengan okra hijau dan quercetin ini 0,45 miligram itu lebih tinggi dibandingkan dengan okra hijau okra ini bapak ibu sekalian ini dewasa ini digunakan juga untuk menanggulangi menurunkan kadar gula darah jadi kami melakukan penelitian tentang itu dan kita coba intervensi kepada tikus mampu menurunkan kadar gula darah tikus ya dari tikus yang diberi atau yang mengidap penyakit diabetes itu menjadi normal ini adalah okra yang kami hasilkan itu ada Zahira IPB ada Naila IPB dan sampai saat ini memang varitas okra itu baru satu belum ada varitas okra di Indonesia yang sudah dilepas sehingga kami tertarik untuk merakit varitas ini beberapa tahun yang lalu dan saat ini sudah mulai beredar di masyarakat sehingga selain untuk konsumsi sayuran untuk biasa ini juga untuk bisa mengobati atau menurunkan kadar gula darah kemudian pengembangan varitas kami yang lain untuk kesehatan itu adalah untuk sweet pepper adalah cabai besar dan paprika untuk yang di atas 50 tahun ke atas itu biasanya agak sulit itu mengkonsumsi yang pedas karena kita tahu pedas itu adalah kandungan kapsesin di dalam cabai dan itu bukan rasa kalau rasa itu kan asem, manis, asin, di lidah, pedas itu bukan rasa tapi radang radang yang diakibatkan oleh kandungan kapsesin yang direspon oleh saluran pencernaan sehingga mulai dari lidah sampai ke usus dan lain sebagainya itu itu masalah kapsesin sehingga kami mengembangkan varitas yang anti-alpha glikosidase tinggi ke depan agar bisa menurunkan kadar gula darah sekaligus karena ini konsumsinya harus banyak karena konsumsinya harus banyak maka kita kembangkan varitas cabai yang agak manis ini penelitian-penelitian di luar bahwa cabai ternyata mengandung anti-alpha glikosidase sehingga nasi yang kita konsumsi tidak langsung menjadi gula darah ada di stop dulu oleh bahan ini kemudian kami juga meneliti kacang panjang yang mempunyai kandungan antosianin tinggi sehingga antioksidanya juga tinggi ini adalah kacang panjang yang kami hasilkan yaitu Fagiola IPB warna ungu itu yang saya katakan tadi di depan bahwa varitas-varitas yang umum ada di masyarakat itu adalah varitas yang umum ditanam petani sedangkan yang untuk warna antosianin tinggi yang antioksidan tinggi itu biasanya unik maka kami hasilkan yang ini varitas Fagiola IPB karena mengandung antosianin dan antioksidan tinggi lalu kemudian kami juga merakit varitas okra tadi okra sudah kami juga merakit varitas kecipir nah kecipir ternyata juga mempunyai antioksidan antioksidan ini penelitian-penelitian kami varitas-varitas yang kami hasilkan dan ini antioksidannya berbagai varitas ada L1 ini L1 begitu ada H3U dan ada L3 ini antioksidannya tinggi kemudian juga kami lakukan penelitian bahwa apa namanya panen keberapa yang antioksidannya paling tinggi ya penolifen, lapolakonoin, dan lain sebagainya yang tinggi itu panen keberapa misalnya dalam hal ini adalah panen ke apa namanya 9-10 hari setelah berbunga begitu artinya ukuran-ukuran yang sedang untuk dikonsumsi itu ternyata antioksidannya tinggi nah Bapak-Ibu sekalian ini adalah tanaman kecipir kecipir itu asli Indonesia ya mempunyai kandungan proteinnya tinggi mirip dengan kedele sekitar 34 persen ya kedele 37 persen dan ini karena mirip dengan kedele maka alternatif substitusi kedele ya untuk tempe, tahu semua yang olahan dari kedele ini bisa dibuat juga dari kecipir dan kecipir yang umum adalah kecipir hijau ya kami mencoba merakit untuk kami silangkan dengan yang ungu sehingga ada yang lurik dan warna yang terkandung di dalam buah ini yang menyebabkan antioksidannya tinggi ya kami beri nama yang lurik adalah melodi yang ungu itu adalah sandi yang hijau itu adalah virus ya sudah kami daftarkan di Kementerian Pertanian nah Bapak Ibu sekalian jadi itu tadi bahwa sayuran itu memang diarahkan untuk memenuhi vitamin dan mineral dan akhirnya adalah untuk menjaga kesehatan kita berikutnya kita lihat adalah potensi tempat lahan pekarangan tadi kalau saya katakan penduduknya mulai bergeser ke perkotaan maka ternyata potensi lahan pekarangan Indonesia itu sangat luar biasa 10 juta hektare lebih tinggi dibandingkan dengan lahan sawah sesungguhnya 7 juta hektare jadi selain daripada lahan pekarangan juga ada lahan marginal 8 sampai 10 juta hektare dapat dimanfaatkan sehingga potensi urban farming sesungguhnya sangat baik selain daripada potensi tadi dan juga bagus untuk kesehatan apa namanya sayuran untuk kesehatan juga dalam keadaan work from home saat ini itu meningkatkan aktivitas kita untuk bertani untuk bertanam jadi meningkatkan urban farming urban farming itu pertanian perkotaan yang memanfaatkan pekarangan dan urban farming atau bertanam di pekarangan juga mampu mencukupi konsumsi keluarga ketahanan pangan keluarga ini berdasarkan apa yang kami alami itu jika tiap rumah tangga menanam 10 pot cabai per 2 bulan, per 4 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan samping kiri nanti dipindah samping kanan maka cukup untuk konsumsi keluarga selama setahun untuk cabai itu jadi konsumsi kita 2,5 kg per kapita per tahun atau paling tinggi 3 2,5 sampai 3 jadi kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada 4 orang berarti 10 kg sampai 15 kg per kapita per tahun dan itu bisa dipenuhi dengan menanam ini ini adalah cabai yang saya tanam di atas atap di jemuran juga bisa untuk penghias meja ini cabai varitas yang kami hasilkan Bapak Ibu sekalian sesungguhnya cabai itu ragamnya sangat tinggi ini adalah ragam dari cabai ada 5 species cabai yang bisa dikonsumsi di Indonesia mulai dari sangat tidak pedas yaitu paprika, cabai besar sampai kepada yang paling pedas mulai dari 0 kandungan kapsisinnya sampai 2 juta SHU 2 juta SHU itu adalah cabai terpedas di dunia nah ini jadi tinggal kita pilih mau yang mana tadi kalau untuk yang bermasalah dengan pencenaan kita mengkonsumsi cabai yang tidak pedas tapi kalau untuk yang yang memerlukan sensasi tertentu cabai pedas nah sesungguhnya cabai yang sangat pedas itu adalah untuk bio farmaka untuk koyo cabai jadi Jepang ini menggunakan cabai Species Capsicum Sinensis namanya kalau kita lihat disini yang yang apa namanya yang warnanya kuning ini itu Sinensis warnanya merah yang sebelah kiri ini adalah Sinensis itu untuk mereka Jepang impor dari Amerika untuk bio farmaka untuk koyo tadi sementara yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah disini cabai rawit cabai keriting pedas cabai rawit ini ya rawit inul gitu atau rawit setan itu yang yang kira-kira 100 ribu SHU ya jadi sangat jauh dengan cabai yang terpedas yang 2 juta tadi nah itu atau juga di katok di Sulawesi ada cabai yang pedas juga dalam kelompok Sinensis sekitar 250 ribu sampai 500 ribu SHU itu nama varitasnya adalah katokon termasuk Sinensis yang pedas juga jadi ini adalah ragamnya kalau kita tahu bahwa cabai itu hanyalah cabai merah saja sesungguhnya tidak demikian cabai itu warna final bisa merah bisa kuning bisa orange bisa putih warna final ya Bapak Ibu bisa ungu tua warna finalnya yang kita tahu kan warna final cabai itu selalu merah nah selain warna final itu cabai juga ada warna antara jadi ada warnanya warna antara apa ungu ada ungu tua ungu muda ungu sangat muda soft gitu ya ada yang warna antaranya kuning ada yang warna antaranya orange semburan ungu dan lain sebagainya dan ini adalah varitas-varitas yang kami hasilkan jadi mulai dari Ayesha, Sakira, Jelita, Namira, Lembayung dan seterusnya jadi warna-warna kami memanfaatkan warna seperti yang saya sampaikan tadi awalnya saya merakit varitas cabai besar keriting rawit biasa kemudian kalau untuk mengajak ibu-ibu atau hobis bertanam maka kita harus buat tanaman itu semenarik mungkin selain untuk dikonsumsi juga bisa dilihat dipandang dalam pot kalau sudah bosan baru dimakan dan cabai-cabai ini semuanya bisa dikonsumsi Bapak-Ibu sekalian jadi selain daripada untuk hiasan juga bisa untuk konsumsi ini yang saya katakan tadi bahwa kegiatan saya dalam rakit varitas merlu 5-10 tahun mulai mengawinkan jadi ini saya kawinkan-kawinkan dari yang ungu muda ungu ini sampai menghasilkan yang ini yang kami sebut dengan nazlah atau cabai besar generasi generasi 2 generasi 3 4, 5, 6, 7 generasi 10 misalnya baru bisa dilepas varitasnya ini adalah calon-calon varitas ada yang bulat ada juga yang daunnya tidak hijau ini adalah varigata daunnya warna-warni kemudian daun warna-warni yang tadinya buahnya hijau kami buat jadi daun warna-warni buahnya ungu ini saya beri nama batrisya ada juga yang bendot seperti ini saya beri nama Syafira ada juga yang ungunya ke bawah seperti ini saya beri nama ini Adelina dan seterusnya sehingga ini adalah proses pelepasan varitas jadi kita legal untuk bisa diedarkan dilepas oleh Kementerian Pertanian tentu ada prosesnya itu adalah bagian dari kegiatan yang saya katakan tadi pemulihan tanaman sehingga bisa dihasilkan varitas-varitas yang ini ada Seroja IPB ini 8 warna yang berbeda ada Ayesha IPB ini pas untuk di pot buahnya unik mengerumpul warnanya ada mulai dari kuning kemudian orange ke merah ada 3 warna dalam satu pot ini potnya pot 20 saja Bapak Ibu pot kecil dengan menggunakan AB mix atau pokok daun gandasil ini kita bisa memproduksi buah yang seperti ini yang cukup lebat dan pas untuk di pot ini adalah cabai Syakira IPB ini mirip dengan cabai rawit biasa tetapi kita desain saya rakit untuk yang pas di pot ukurannya pendek kemudian cepat berbuah dan warna buahnya banyak warna buahnya menarik jumlahnya banyak begitu ya kalau misalnya ada sinar matahari yang cukup maka warna buah antaranya adalah semburan ungu sehingga warnanya lebih banyak dan atraktif kemudian ini cerita IPB mirip dengan Syakira tadi tapi ukuran buahnya lebih kecil sehingga lebih menarik untuk dilihat dan tentu bisa dikonsumsi Bapak Ibu sekalian kalau ini adalah namira namira IPB ini menggerumbul jadi dalam satu non dalam satu percabangan ada bajak buah kita sebut dengan short term inter non sehingga menarik nah ini adalah lembayung IPB warna ungunya ungu muda sehingga sangat menarik begitu dan apa namanya tentu antusianinya juga tinggi antioksidannya tinggi nah kemudian ini adalah ungara warna buahnya adalah ungu tua ungu tua dan kepedasannya tinggi dan ini adalah turun dari ungara tadi adalah nazla ini kita buat buahnya menonjol di atas daun sehingga menarik untuk tanaman hias di dalam pot jadi buahnya berada di atas ini viola IPB warna ungunya lebih muda kemudian warna antaranya adalah ungu nanti akan orange dan merah warna awalnya adalah agak ungu muda ini adalah violeta violeta itu warna awalnya ini adalah ungu kemudian menjadi semburat ungu kemudian menjadi orange dan kemudian menjadi merah dan buahnya berada di atas di atas daun dan daunnya berwarna semburat ungu jadi juga daunnya juga menjadi menarik kalau ini adalah cabai rawit biasa untuk di lahan saya kira kalau kita bicara uruan farming bisa di pot bisa hidroponik bisa juga di lahan dan ini adalah cabai besar juga yang kami lepas ini cabai besar yang relatif pedas dan juga tomat tomat juga kami rakit juga untuk kebutuhan itu dan kita packing hasil penelitian kita tadi kemudian didiseminasikan untuk urban farming untuk hobi sehingga kami juga membuat packnya kecil-kecil packnya kecil-kecil hanya beberapa butir saja misalnya 50 butir untuk kacang panjang ungu ini pagiola 25 butir untuk cabai yas sehingga apa namanya hobi ini bisa membeli banyak kalau kita bandingkan dengan cabai yang umum dijual di pasar itu dengan ukuran yang besar harganya kalau hidrat sekitar 150 ribu per pack kalau kita urban farming hanya perlu beberapa butir saja itu terlalu mahal kemudian kita desain juga packnya warna yang sesuai dengan karakteristik dari buahnya misalnya pagiola warna ungu lalu kemudian kita ada tagline juga sesuai dengan arahnya mari manfaatkan pekarangan ada ajakan juga di situ kemudian pekarangan untuk pangan dan kesehatan keluarga itu di packingnya kemudian di bagian belakangnya kami cantumkan bagaimana karakteristik dan cara menanam karakteristik tanamannya dan cara menanam lalu masing-masing varitas itu kita desain packnya khusus kalau ungu maka kita desainnya ada warna ungu kalau hijau kita desain warna hijau disini ada mas Abdul di dalam room ini zoom ini yang tukang desainnya ini yang tadi saya katakan melodi IPB lurik kecipir lurik ini virus IPB kecipir hijau dan ini bisa diakses kami diseminasikan via e-commerce jadi ada di Lazada kemudian Bukalapak Tokopedia Sopi Belanja.com LPN Matarimol Beli-beli dan Maga juga pernah ada kalau kita lihat di masa WFH ini lumayan peningkatan pembelian terhadap produk-produk urban farming ini di Bukalapak cabai-cabai ISI IPB ini di Tokopedia ini Pungara dan ini di Sopi itu ada Seroja juga tadi saya sebutkan dan kalau kita mulai melakukan pencarian menggunakan kata kunci benih cabai ISI IPB di Google ini akan keluar semua produk-produk dari kami dari IPB dan ini semua produk dari IPB jadi banyak juga dijual oleh reseller-reseller di e-commerce tersebut jadi itu paritas-paritas yang kami hasilkan Bapak-Ibu kemudian bagaimana membudidayakannya ini menjadi sangat penting jadi setelah paritas itu dihasilkan maka bagaimana cara menanamnya sesungguhnya hampir sama dengan menanam cabai lainnya di lahan hanya saja kita kalau misalnya di petarangan kemungkinan kita tidak mempunyai tanah yang cukup maka kita nanamnya di pot maka ini saya tampilkan budidaya cabai dalam pot dengan menyemai benih begitu menggunakan trismai kemudian ini siap untuk ditanam setelah umur satu bulan begitu untuk dipindahkan ke pot potnya bisa pot 30 pot 20 begitu ya kalau cabai hias pot 20 sudah cukup tapi kalau cabai besar tadi cabai keriting atau cabai apa namanya paprika itu perlu pot 30 media yang kita gunakan adalah media tanam bisa media tanam di pasaran kemudian bisa juga campuran campuran arang skam dengan pupuk kandah dengan tanah 1 banding 1 banding 1 kalau kita ingin buat media tanam ya nah kemudian pupuk tambahan atau pupuk dasar yang kita juga bisa menggunakan NPK NPK mutiara setengah sedok dalam satu pot misalnya kemudian kita juga bisa menggunakan pupuk lanjutan kocor bisa juga menggunakan AB mix pupuk AB mix itu AB mix daun mungkin pada saat belum berbuah AB mix buah pada saat sudah berbuah AB mix jendal atau juga AB mix AB mix cabai bisa beli di toko e-commerce atau bisa bikin juga kalau gak bikin AB mix ini pertemuan lain barangkali kita bisa diskusikan bagaimana cara meracik AB mix jadi AB mix itu bisa juga untuk disiramkan bisa juga untuk hidroponik menggunakan air kalau untuk disiramkan tentu tidak setiap hari dua kali seminggu saya kira sudah cukup kalau misalnya media air saya kira seperti media hidroponik tiasa atau tidak harus dengan air media yang lain juga bisa dipakai untuk hidroponik ini ditanam di pot ini umur tiga minggu setelah tanam ini umur empat minggu setelah tanam dan ini adalah di pot di belakang rumah ini di belakang rumah saya ada greenhouse ini ditanam di greenhouse jadi menggunakan irigasi tetes kontrol irigasi tetes ini saya kira bagian juga dari hidroponik sehingga kita bisa atur penyiramannya kita bisa atur pemupukannya kapan begitu menggunakan timer memang saya belum menggunakan pengatur kelembapan artinya merespon kelembapan saya menggunakan timer yang lebih mudah dan murah saya kira di e-commerce timer itu hanya harganya 100 ribu dengan menggunakan timer maka penyiraman bisa kita atur bisa kita atur berapa jam sehari jam berapa nyalanya timer menyiramnya dia jam berapa itu relatif gampang jadi semua peralatan-peralatan ini bisa dicari di e-commerce mulai dari selang kemudian apa namanya timer tadi kemudian apalagi yang lain-lain untuk misalnya untuk stop stop run dan sebagainya ini adalah di lapangan sedikit lagi ini di lapangan ini juga di belakang rumah saya jadi saya di samping di greenhouse itu menggunakan irigasi tetes juga di lapangan saya menggunakan irigasi tetes ini sehingga mudah untuk mengontrol mudah juga untuk mengupuk ini sudah siap berbuah ini tadi nazlah ini adalah ayesha tadi ayesha kemudian ini ayesha tadi saya menggunakan jarak tanam rapat saja karena tempatnya kecil tapi nanamnya pengen banyak nah ini adalah apa ini ayesha ini adalah viola begitu dia bisa tinggi sekali bisa tinggi tergantung dari pupuk yang kita berikan ini nanam di tadi di atas loteng nah ini adalah Adelina tadi potnya pot kecil menggunakan irigasi tetes nah ini jadi tempat praktiko mahasiswa bahkan tempat syuting juga laptop sunyil nah kalau kita lihat Bapak Ibu tadi hubungannya dengan bisnis juga bahwa satu pot itu biaya produksinya 10 sampai 15 ribu apa namanya dijual kadang-kadang 30 ribu 50 ribu tergantung di e-phone-nya dan juga penampilan tanaman saya kira bisa 100% lebih itu keuntungannya dan sampai saat ini masih banyak permintaan kita memang tidak fokus untuk memproduksi Bapak Ibu sekalian kami mempokus produksi benih produksi benih dan diseminasi benih jadi permintaan-permintaan untuk tanaman utuh itu banyak sekali kami belum bisa layani saya kira dengan adanya apa namanya hobi kita di pekarangan ini juga bisa mendatangkan income saya kira itu terima kasih dan semoga sukses Bu Marcelina dan kita juga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih Prof Syekor Prof ini ada banyak sekali pertanyaan kurang lebih tadi samanya kalau Bapak Ibu yang bertanya ini varietasnya sudah ada di pasaran belum atau sudah bisa dibeli belum pastinya sudah bisa ya Prof tadi melalui e-commerce Tokopedia Shopee Bukalapak semuanya terima kasih